Hai semua, kali ini aku akan bikin bapau isi coklat Ini bokonya lembut banget, mulus, gak keriput Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahannya, aku pakai 250 gram tepung terigu protein rendah Disini aku pakai merek kunci biru 1 sendok makan gula pasir 150 ml air, ini airnya suhu ruang, tidak panas dan tidak dingin 1 sendok makan mentega putih, aku pakai yang tawar 1 sendok teh ragi Dan setengah sendok teh garam Pertama, aku masukkan tepung terigu Ragi Aku aduk-aduk agar tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Sekarang aku akan larutkan gula ke dalam air Aku aduk-aduk menggunakan sendok hingga gulanya larut Setelah gula pasirnya larut, sekarang aku masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit Sambil diaduk menggunakan spatula Nah ini airnya sudah aku masukkan semua Sekarang adonannya akan aku uleni di atas meja Biar lebih leluasa Aduk-aduk sebentar agar tepungnya tercampur Sekarang aku masukkan mentega putih dan juga garam Nah ini adonannya akan aku uleni Uleninya itu gerakannya seperti mencuci baju Aku uleni kurang lebih selama 15 menit Hingga si adonannya itu lembut dan juga lentur Nah ini sudah cukup Adonannya sudah lembut dan juga lentur seperti ini Sekarang aku akan langsung aja bagi-bagi menjadi 8 bagian Kurang lebih sekitar 53 gram Kalau misalnya nggak punya timbangan Kalian bisa kira-kira aja ya Nah ini sudah aku bagi menjadi 8 bagian Dan aku akan langsung bentuk Sambil kita bentuk bapaunya Tutup dengan serbet Biar si adonannya nggak kering Siapkan juga saringan kukusan Untuk bapau yang sudah dibentuk Jadi nanti itu bapaunya Tinggal kita masukkan ke dalam kukusan Nggak dipindahin sana-sini Biar si bapaunya itu tetap mulus Siapkan juga kertas bapau untuk alasnya Kalau nggak ada Kalian bisa pakai kertas cupcake seperti ini Kalian pipihkan Kalau nggak ada juga boleh pakai daun pisang Isiannya aku pakai selai coklat Merak kolata Sekarang aku ambil satu adonan Lalu aku uleni sebentar Setelah itu aku ronding Agar bentuknya bulat Lalu aku pipihkan sedikit Lalu aku tipiskan lagi pinggirannya Dan biarkan tengahnya tetap tebal Lalu aku isi dengan selai coklat Lalu aku tutup Hingga benar-benar tertutup rapat Biar si coklatnya tidak keluar Dicubit-cubit kayak gini Lalu boleh kita ronding lagi Pelan-pelan aja Agar isiannya tidak keluar Sebentar aja Lalu kita simpan di atas kertas bapau Seperti ini Lalu kita simpan di atas saringan kukusan Lakukan semuanya sampai selesai ya Kemudian kita simpan di atas saringan kukusan Sekarang kukusan selamat menikmati 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 selamat menikmati